Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 16. Bagaimana dengan lukanya Toako? Oe Ye Eng bertanya. Hebat ilmu pengobatan si pendek tatua itu berkata K.H. Okong dengan penuh kekaguman Toako telah sembuh seluruhnya. Sekarang Toako tengah duduk bersema di Jieko, kenapa baru sekarang kau meninggalkan kuil? Membuat Toako berkhawatir saja, ada sebabnya kelambatanku ini, dik. Aku mengalami sesuatu yang aneh, yang mirip bagai mimpi. Toako baru sembuh, mari kita lekas pergi kepadanya, supaya dia jangan mengharap-harap kita. Sebentar aku akan tuturkan kepadamu, K.H. Okong setuju. Maka berdua mereka berlari-lari. K.H. Okong lari di depannya ajak saudaranya memasuki rimba lebat. Di dalam situ tampak Siau Pek sedang duduk beristirahat. Ketua itu rupanya mendengar suara tindakan kaki, ia membuka matanya. Maka ia segera melihat kedua saudara itu. Saudaraku tak ada kesulitan apa-apa bukan tanyanya. Ada yang mengagetkan tapi tidak berbahaya, sahut O.I.Y. Eng, yang tanpa menanti sampai ditanya lagi, sudah menuturkan pengalamannya semenjak dia menghambat Tio Giyok Yau, hingga si Nona menototnya, sampai akhirnya si nelayan tua datang menolongnya serta mengajari ilmu silat kepadanya. Senang hatinya Siau Pek, ia tersenyum. Di dalam dunia Kang O memang banyak orang bertabiat aneh, katanya. Aku percaya ilmu silat orang berbaju hitam itu bukan sembarangan ilmu silat, memang, kata O.I. Eng. Sayang aku bebal, tak ingat aku seluruhnya sembilan jurus itu, habis berapa jurus yang kau ingat, tanya K.H. Okong. Cuma empat tentunya kau belum beristirahat, mengasolah di sini, kata Siau Pek. Kemudian, nanti malam kita lanjutkan perjalanan kita, jika luka atau aku belum sembuh seluruhnya dapat kita singgah di sini satu atau dua hari, kata O.I. Eng. Siau Pek tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah sembuh seluruhnya sediakala, katanya. Sekonyong-konyong K.H. Okong berjingkrak. Mari lekas kita pergi serunya tiba-tiba. Siau Pek dan O.I. Eng heran, hingga keduanya tercengang. Ada apa, adikku tanya O.I. Eng. Cie Yam Hoa berseru K.H. Okong. Cie Yam Hoa. Tak tahu siya apa-apa itu Cie Yam Hoa. O.I. Eng tahu tetapi ia tidak kesusu seperti si saudara muda. Setelah tenang, K.H. Okong berkata, karena Cie Yam Hoa dapat mengusir racun, mari kita ambil lebihan, kalau nanti kita ketemu orang yang memerlukan dapat kita menolong dia. Tentang ikan emasnya, kita boleh ambil sembarangan saja, mana dapat kita pakai ikan emas sembarangan saja, kata O.I. Eng. Tentang Cie Yam Hoa, itu memang bunga manjur, bolehlah kita petik lebihan apakah itu Cie Yam Hoa tanya Siau Pek, yang masih belum mengerti. Itulah semacam bunga ungu tua, berkata K.H. Okong, yang segera memberikan keterangannya secara panjang lebar. Kalau begitu, benar itulah obat yang berharga, kata Siau Pek, setelah ia mengerti duduk persoalannya. Mari kita pergi mengambilnya, tapi O.I. Eng tertawa. Buat apa terburu-buru katanya. Kita tunggu sampai Toako beristirahat cukup, Siau Pek dan K.H. Okong menurut, maka mereka duduk beristirahat pula beberapa lama, baru mereka pergi ke rimba di mana tumbuh pohon Cie Yam Hoa itu. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, K.H. Okong lalu berjingkrak matanya melotot, wajahnya merah, agaknya dia gusar sekali kurang ajar dan peratnya. Dia terlalu diam mengambilnya dengan sekalian mencabut juga akarnya itulah sebab pohon Cie Yam Hoa sudah tidak ada dan tanahnya terbongkar. Hei, kau mencaci siapa tanya O.I. Eng? Aku mencaci orang yang mencabut pohon Cie Yam Hoa ini, sudah, jangan kau memaki pula. Mungkin dialah Kou Heng Taisu, benda aneh tidak dapat diambil sembarangan orang, berkata Siau Pek, kita sudah ketinggalan, sudahlah, O.I. Eng beranggapan demikian. Sekarang tinggal soal Kou Heng Cie Yam itu, kata dia, kembali kepada soal pedang maut itu. Nampak orang sudah mencurigai kita, karena itu kita harus berhati-hati, ya, itulah soal sulit, kata Siau Pek, setelah berpikir sejenak. Tak dapatkah kita menyamar, untuk mengelabdobi mata orang K.H. Okong usulkan menyamar memang baik, cuma bagaimanakah caranya, kata Siau Pek. Kalau segalanya sulit, memang sukar kita berjalan walaupun hanya satu tindak, kata K.H. Okong, si tidak sabaran. Kau benar, S.T.E., berkata O.I. Eng. Tanpa sebab musabak orang menuduh kita, itulah terlalu dengan begitu maka semua orang K.H. Okong memandang kita sebagai musuh-musuhnya oleh karena mereka agaknya tidak lagi mengenal perikemanusiaan, aku pikir, baiklah kita juga jangan memikir lagi tentang wolas asih. Ah, sungguh, di dalam dunia ini ternyata ada lebih banyak orang busuk daripada orang baik-baik Siau Pek bagaikan terpengaruh oleh kata-kata kedua saudara itu, ia berjalan mondar mandiri matanya bersinar tajam. O.I. Eng mengawasi ketua itu semar-samar ia melihat sinar kekerasan pada wajah Seng Ketua, sedangkan matanya mengeluarkan sorot kebencian. Diam-diam ia heran, pikirnya, oh, kalau saja saudaraku ini mengambil tindakan telengas, tentulah bakal terjadi petaka pembunuhan yang hebat sekali. Karena ini ia menjadi menyesal telah mengeluarkan kata-katanya tadi. Kata-katanya itu bagaikan membangunkan darah si pemuda. Setelah mondar mandir itu, Siau Pek menghentikan tindakannya. Sekarang ia menengadah ke langit. Berselang sesaat, ia menghela nafas perlahan hampir serentak dengan itu, lenyap sorot matanya yang bengis itu. Keluarga ku telah kehilangan seratus jiwa lebih, katanya kemudian. Mengenai itu musuh-musuh ku ialah orang-orang dari sembilan partai besar serta sembilan partai lainnya, jadi dapat dianggap semua orang rimba persilatan. Mustahilkah satu coh siapak membinasakan semua orang rimba persilatan itu berpikir demikian, anak muda ini mengawasi kedua saudara angkatnya. Lalu ia menyambungi, jangan kira aku tidak mempunyai kemampuan itu, andai kata aku sanggup, tidak nanti aku pun jadi begitu sembrono melakukannya. Atau aku benar, berkata Oeyeng, sungguh-sungguh. Kita cuma mempunyai musuh-musuh langsung, tak dapat kita menyerambetkan semua orang rimba persilatan. Siawpek mengulapkan tangannya, mencegah adiknya bicara terus. Walaupun demikian, ia tidak membuka mulutnya, hanya dia berdiri diam, matanya menerong ke satu arah. Teranglah bahwa ia sedang berpikir keras. Kha Okong heran menyaksikan gerak-gerik kakak itu, ingin ia menegur, untuk menanya, tapi mendadak ia dikagetkan oleh bentakan si kakak. Siapa di situ dari belakang sebuah pohon besar terdengar tawa yang dingin, disusul dengan jawabannya ini, aku menyusul itu muncullah seorang nona dengan baju hijau. Tio Giok Tio seru Oeyeng, terkejut. Engkau benar berkata nona itu. Kau telah terbebas dari totokanku. Kau membebaskannya sendiri atau ada lain orang yang menolongmu Oeyeng mengawasi. Ia melihat orang bersikap sungguh-sungguh. Segera ia ingat kata-kata si tua berbaju hitam orang tua itu mengajari ilmu silat istimewa untuk melayani nona ini, untuk menggaploknya orang tua itu telah mengajari aku silat, dapatkah aku tidak mendengar kata-katanya pikirnya lebih jauh. Jikalau aku tidak bertemu pula dengan nona ini, tidak apa, siapa tahu, sekarang dia muncul di sini. Bukankah itu berarti dia mengantarkan dirinya sendiri meskipun demikian, pemuda ini ragu-ragu, tak dapat dia mengambil keputusan. Nona Tio berdiam beberapa lama, ia menantikan jawaban pemuda itu, tetapi karena orang membungkam, hatinya menjadi panas, timbulah kegusorannya. Hai, anak muda tegurnya, di luar kau nampak jujur, di dalam hatimu, sebenarnya kau licik. Tak dapat tidak aku harus menghajar adat kepadamu, kata-kata ini disusul dengan tindakannya. Sinona berlompat maju. Karena Oeyeng berada di belakang KHA Okong, ia melewati si pemuda sembrono, tiba di sisi dia itu, segera tangan kanannya melayang tapi si Yaupe yang celi matanya, sebab gerakannya. Dia meluncurkan sebuah tangannya memapaki tangan si Nona sambil menanya, Nona, sudah lama kau kau datang kemari si Nona tidak menjawab hanya dalam membentak, minggir kau inilah sebab dia mendongkol ada orang yang merintangi sepak terjangnya, hingga gagal maksud hatinya menghajar Oeyeng. Dan dalam mendongkolnya itu, terus ia menerjang si Yaupe, beruntun sampai tiga kali, berbareng dengan pukulan yang terakhir, tangan kanannya juga menotok ke arah Oeyeng. Pemuda itu menyedot napasnya, ia mundur setindak. Karena didesak itu, ia jadi berpikir, tidak dapat tidak mesti aku tempur dia. Tanpa menempur, mana dapat aku menggaploknya si Yaupe, sementara itu heran menyaksikan si Nona gesit sekali. Dia lihai, tidak dapat aku memandangnya rendah, pikirnya. Dan, ia tak bersedia diserang terus-terusan, segera ia membalas menyerang. Tio Giok Yaui tidak pandang mata pada anak muda itu, ia cuma hendak memukul orang mundur, supaya ia bisa langsung menyerang Oeyeng. Siapa tahu, ia justru diserang. Ia pun, terperanjat. Di luar dugaannya, pemuda ini lihai sampai ia terdesak mundur. Saking herannya menatap wajah anak muda itu. Ilmu silatmu tak dapat dicelah katanya hambar. Si Yaupe membalas menatap tetapi ia tenang-tenang saja. Sudah lamakah Nona datang ia mengulangi pertanyaannya. Ya, aku telah lama datang, sahut si Nona akhirnya. Memang kenapa sejenak si Yaupe berpikir keras? Tak ingin ia bermusuhan dengan Nona itu. Karena tak ada sebabnya. Ia tak mau menambah musuh tidak karuan, apapula musuh yang tangguh. Jika toh ia mesti turun tangan Nona ini mesti dibunuh, guna mengurangi musuh-musuhnya. Si Nona berpikir seperti si pemuda. Hanya dia memikirkan hal lain dia menerka-nerka, di antara bertiga pemuda ini, dia inilah yang rupanya terlihainya. Maka itu, perlu aku menaklukan dia dahulu dua yang lainnya mudah, demikian pikirnya terlebih jauh. Setelah merobohkan mereka, baru aku mengorek keterangan dari mulut mereka kemana atau di mana adanya kong heng tai su. Dia hanya tahu, ketuanya lihai, akan mudah saja si ketua merobohkan si Nona hingga tak usahlah ia turun tangan untuk memberi bantuannya. Maka ia berdiam saja, menonton, oleh karena kedua pihak sama-sama menggunakan otaknya, untuk sejenak itu, mereka sama-sama bungkam. Adalah si Nona, yang lebih lekas tersadar. Dia bahkan segera menyerang Siawpek. Dia menggunakan tipu silat tangin putuh meniup pohon yang liu yang lemah. Siawpek mengeluarkan tangan kirinya, menolak serangan itu. Ia menggunakan tipu silat menggaris bumi membuat batas. Dengan begitu gagalah serangan si Nona. Menyusul itu, ia menyambar tangan Nona itu. Selagi bergerak itu, ia ragu-ragu, ia harus menurunkan tangan jahat atau tidak. Nona Tio memutar tangan kanannya, untuk membebaskan diri. Selagi berputar itu, ia meneruskan menotok nadi si pemuda. Itulah serangan sebat dan diluar dugaan. Siawpek terkejut. Inilah Tan Chie Sin Keng yang liahai serunya. Tan Chie Sin Keng ialah ilmu totok sebuah jari tangan. Ia tahu dan kenal ilmu itu sebab selama dididik Chie Tong, guru itu telah menceritakan padanya banyak tentang pelbagai ilmu silat. Sambil mengelit tangan kanannya itu, untuk membuat lawan repot. Kembali gagal serangan si Nona. Ketika tangannya tersentuh tangan si anak muda, ia terkejut, ia heran dia ini liahai, liahai juga tenaga dalamnya, pikirnya. Karena memikir demikian, ia lalu berwaspada. Ia mencoba merangsak. Tanpa bersangsi pula, Siawpek melayani Nona itu, dengan cepat lawan cepat. Beberapa jurus dilewatkan tanpa ada kesudahannya, suatu saat mendadak si Nona melompat mundur, kemudian menghunus pedangnya yang tergemok di punggungnya. Dengan tangan kosong saja kita tidak memperoleh keputusan, katanya, dingin. Mungkin, sekalipun sampai seratus jurus, akan tetapi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sedangkan aku tidak mempunyai banyak waktu luang, maka marilah kita mengambil keputusan dengan ilmu pedang setuju kah kau ah, kau cari susahmu sendiri, Nona, kata Siawpek di dalam hatinya. Ia lalu menjawab, bersedia aku menemani kau men-men, Nona lalu ia pun menarik keluar pedangnya. Tio Giyoknyao memberi isyarat, kemudian ia menikam. Ia sombong, hingga ia menggunakan tindakan yang di luar batas. Ia mengangkat kaki bergerak dengan apa yang dinamakan menginjak garis istana tengah, sungguh dia tak kabur pikir Siawpek. Jikalau dia tidak diberi pelajaran, sukar untuk menundukkan kesombongannya pula, dengan melayaninya dengan wajar, entah berapa banyak waktu mesti aku gunakan. Karena itu, begitu berkelit ke samping, segera ia membalas menikam. Ia menerka Nona itu bakal berkelit. Tapi dugaannya ini melesat. Sebaliknya, Giyok Yau memutar pedangnya demikian rupa, untuk dipakai menangkis tikaman itu. Maka beradulah kedua pedang, dengan keras sekali, hingga selagi suara nyaring mendengung, tangan mereka masing-masing bergetar keras. Maka sama-sama terkejutlah mereka. Hektometer Siawpek memperdengarkan suara dingin. Sungguh satu kera yang kasar mengetahui si Nona berbaju hijau itu lihai, tidak ayah lagi, Siawpek Yam Hoat, ilmu pedang maha kasih. Ia melakukan pula penyerangan si Nona panas hati. Katanya menantang, kalau kera keras, habis bagaimana kata-kata itu diikuti dengan tangkisannya dan penyerangnya membalas yang hebat. Oeyeng dan Kha Okong menjadi kagum berbareng khawatir, mereka menonton dengan separuh mendelong. Pertarungan itu menjadi seru sekali. Sambil bertempur, Siawpek heran. Ia tidak kenal ilmu pedang si Nona. Bagaimana keras juga orang menyerang, dapat ia melayani dengan seksama. Ia selalu bersikap tenang. Tio Giyok Yau menjadi pihak menyerang dan mendesak. Dengan cepat ia sudah menikam dan menebas 36 kali, tapi semua itu tidak ada hasilnya. Lawan dapat menangkis atau mengelit. Agaknya mudah saja lawan itu membebaskan dirinya. Dari kagum, Tio Giyok Yau menjadi terkejut. Inilah karena si anak muda mulai melakukan penyerangan membalas, bahkan luar biasa cepat ia telah kena terkurung sinar pedang pemuda itu. Sia-sia belaka ia mencoba meloloskan diri. Ia hanya bisa menangkis dan berkelit, lain tidak. Dari kaget ia menjadi bingung, dari bingung ia menjadi khawatir. Ia mendongkol dan berduka sebab tetap ia tidak bisa membebaskan dirinya. Saking khawatir dan bingung, tanpa terasa air matanya meleleh keluar. Sia-upak bermata jeli, ia melihat lawannya menangis, ia menjadi heran, hingga lekas-lekas ia menghentikan penyerangannya. Eh, Nona, kenapa kau menangis tanyanya? Aku benci kepadamu bentak si Nona gusar. Apakah itu disebabkan ilmu pedangku lebih liahai daripada ilmu pedangmu? Nona menegaskan si anak muda. Biarnya kau lebih liahai, tak lebih tak kurang, kau cuma melukai aku kata Nona itu, aku tidak takut mati Sia-upak bertambah heran. Habis, kenapakah kau menangis aku mendongkol karena kau, memang tak mau menangkan teriak si Nona. Kau sengaja mempermainkan aku siapakah yang sudi menerima belas kasihan darimu Sia-upak heran. Ia menyerang dengan menuruti jalannya ilmu silatnya. Tak pernah ia memikir hendak mempermainkan lawannya itu. Aku tidak berniat mempermainkan kau, Nona, katanya. Beberapa kali kau memperoleh kesempatan tetapi saban-saban kau mengegoskan pedangmu, berkata si Nona apakah namanya itu kalau bukan sengaja mendengar kata-kata itu. K. H. Okong yang semenjak tadi menonton saja, menyela, Tuh aku kami seorang gagah perkasa, seorang yang berhati mulia mana mau dia memikir melukai kamu bangsa perempuan. H. M. M. Apakah tak tepat untuknya jikalau ia menaruh belas kasihan atas dirimu? Oh, sungguh orang tak tahu diri gusar Tio Giyok Yau mendengar kata-kata orang itu. Mendadak ia melompat mencelat kepada pemuda itu sambil meluncurkan tangan kirinya cepat sekali. K. H. Okong melihat serangan datang, ia tidak berkelit, cuma ia mengangkat tangan kanannya untuk menangkis. Di luar sangkaan, Giyok Yau memutar tangan kirinya itu, meloloskannya dari tangkisan si anak muda, lalu sambil memutar ia melanjutkan pula. Maka, plok demikian terdengar. Maka gelagapanlah anak muda itu, sebab pipi kirinya telah kena tergaplok keras sekali, rasanya nyeri setelah menyerang dengan berhasil itu. Giyok Yau melompat mundur pula, kalau tadi dia menangis dan air matanya pun belum lenyap dari pipinya, mendadak dia tertawa gelihai-hai-hai. Inilah ajaran untukmu, buat ngaco belomu bukan kepalang murkanya K. H. Okong, sembari berteriak ia lompat menerjang. Budak bau akan aku adu jiwa denganmu teriaknya. Melihat saudara itu maju, si Yaupek lompat menghadang. Saudara bukannya lawan nona yang jauh lebih liahai dan agaknya pun telengas sate-e, jangan sembrono katanya. Nanti aku yang membalaskan sakit hatimu saudara ini tahu diri, ia mundur. Dengan pedangnya, si Yaupek menuding si nona. Nona, kau terlalu katanya. Kenapa kau lancang menghajar orang? Jikalau kau tidak memberikan keadilanmu, jangan harap kau nanti dapat berlalu dari sini. Kedua metu jelisi nona berputar. Dengan bertangan kosong, kita seri berkata dia. Hanya dengan pedang, aku kalah setingkat. Bagaimana kalau sekarang kita mencoba dengan senjata rahasia? Dia bingung juga si Yaupek. Pikirnya, aku belajar silat tetapi tidak pernah mempelajari senjata rahasia. Kalau aku menolak nona ini, itu seperti menunjukkan kelemahanku. Sebaliknya apabila aku menerima baik, tak ada peganganku. Bagaimana si nona mengawasi tajam? Dia menerkah hati lawan takutkah kau tanyanya, tertawa dingin. Alis pemuda itu terbangun bagaimana caranya kita mengadu kepandayan ah, mengadu senjata rahasia saja kau tidak tahu. Nona itu mengejek. Sungguh tolong bagaimana jikalau kita bertanding Bumpie, yaitu secara lunak. Secara lunak bagaimanakah si Yaupek tegaskan? Pertandingan Bumpie sangat sederhana berkata nona itu. Begini. Kita berdua berdiri berhadapan, terpisahnya satu dengan lain satu tombak lima kaki. Kalau yang satu menyerang dengan senjata rahasianya, yang lain berkelit. Kita membatasi menyerang sampai sepuluh kali. Siapa yang kena diserang, dialah yang kalah. Umpamakan kita menggunakan Bumpie, yaitu kera keras, lain lagi dengan Bumpie tidak mengenal batas, siapa terhajar dahulu, dia yang kalah jikalau kau juri. Sudahlah, tak usah kita mengadu senjata rahasia walaupun aku belum pernah mempelajari senjata rahasia, bersedia aku menemaki kau, nona, kata si Yaupek. Cuma, cuma apakah si nona memotong? Aku tidak membekal senjata rahasia. Lalu bagaimanakah Tio Giyok Yau tertawa manis? Tidak apa katanya. Dapat aku meminjamkan kau kemudian nona aneh itu merogoh sakunya, mengeluarkan segenggam ginlian Cie, yaitu senjata rahasia yang mirip biji teratai ia menghitung sepuluh biji, terus ia lemparkan pada si anak muda. Sambut ini katanya. Inilah ginlian Cie, semacam senjata rahasia yang termudah asal kau bertenang dan dapat menimpuk dengan jitu, cukup sudah si Yaupek menyambut senjata rahasia itu biji teratai perak. Demikian artinya ginlian Cie, tetapi sebenarnya terbuat dari besi. Di dalam hatinya dia berkata, inilah cara bertanding yang aneh. Masa senjata rahasia dipinjamkan orang diam-diam ia tertawa dalam hati. Segera terdengar suaranya si nona. Oleh karena kau tidak pernah mempelajari senjata rahasia seperti katamu, silahkan kau yang mulai, akulah laki-laki sejati kata si Yaupek, tak pantas aku menyerang lebih dulu nona itu tertawa. Jikalau aku yang menyerang lebih dulu maka kau akan kehilangan kesempatanmu katanya. Si anak muda menggelengkan kepala. Sekalipun aku terlukakan, tak nanti aku mengalahkanmu katanya. Baiklah kalau begitu kata si nona. Karena kau berkeras tidak mau mengalah dari aku, mari kita menggunakan kerecang keriman. Siapa yang menerka jitu, dia yang turun tangan lebih dahulu nah. Begitu baru adil bagaimanakah caranya bagaimana, aku yang menyerahkan atau kau-kau saja, nona, kata si Yaupek setelah berpikir sejenak. Dapat aku yang menyarankan tetapi tak dapat kau tentang kata nona itu, yang aneh dan nakal tabiatnya. Apa saja yang aku sebutkan itulah dia caranya si Yaupek mengernyitkan keninya. Baiklah, terserah kepadamu, nona katanya akhirnya. Tio Giyok Yau menyingkap mememberskan rambutnya di kedua belah pipinya. Kembali ia tertawa manis. Nah, tebaklah, berapa usia ku demikian tanyanya. Si Yaupek tercengang. Inilah kere yang aneh, pikirnya. Secara begini tentu sekali dialah yang menang tapi ia tak dapat menentang. Maka ia lalu menatap nona itu, akan menerka nerka usia gadis itu. Menurut pengelihatanku, nona, kau baru berusia 18 tahun, katanya. Giyok Yau tertawa manis sekali. Dia melirik secara menggiurkan. Hayo tebaklah, kau menerka tepat atau tidak katanya. Si Yaupek akhiran gadis ini jail sekali. Tentulah terkaanku tidak tepat, sahutnya. Umpamakan aku menebak jitu. Jikalau nona tidak sulit mengaku, sia-sia saja terkaanku itu, nona itu tersenyum. Terkaanmu tak salah sedikit juga katanya. Nah, kau menyeranglah lebih dahulu berkata begitu, dia bertindak mundur sampai setombak lebih untuk berdiri tegak. Hayo, sekarang kau boleh mulai menyerang aku. Si Yaupek memegang dua biji gian lian chie di tangan kanannya. Hati-hati nona katanya seraya terus menyerang, hingga kedua biji teratai besi itu memperdengarkan suara angin bersuing. Ia belum pernah mempelajari ilmu menggunakan senjata rahasia tetapi karena mahir tenaga dalamnya, serangannya itu pesat dan tepat. Ia mengincar jalan arah cheng hiat di dua bahu si nona. Baru saja anak muda ini menggerakkan tangannya, si nona sudah berkelit. Dia mengegos tubuh dengan tenang. Dia seperti juga sudah tahu inceran lawan si Yaupe mengerutkan alisnya. Kembali ia menyerang dengan dua biji teratai. Kara, timpukanmu tidak tepat berkata si nona nyaring sambil dia berkelit pula. Dia pun tertawa. Tiba-tiba hati si pemuda tergerak. Segera ia menyiapkan tiga biji. Ia menggunakan tangan kanannya. Mulanya ia menyerang dengan dua biji, ketika ia melihat tubuh si nona bergerak ia menyusuli dengan biji yang ketiga. Beruntun dua kali. Nona Tio mengelitkan dirinya. Serangan luput mengenai sasarannya. Kali ini kau memperoleh kemajuan kata nona itu memuji, kau harus berhati-hati, kau sudah menggunakan tujuh biji, hingga tinggal lagi tiga buah ginlian ciye. Asal kau gagal lagi maka kau lah yang terhitung kalah siau pek berpikir, setiap kali aku menyerang, dia mendahului berkelit, dia seperti sudah menerkas sasaranku, kalau begini, teranglah bahwa aku bakal kalah, nona itu mendadak tertawa. Apakah khas di aku mengajari kau bagaimana caranya menyerang dia tanya. Kembali siau pek heran, aneh nona ini tapi dia berada tinggi. Tak usah kau mengajari aku, nona, katanya tawar. Andaikan aku tidak dapat menyerang jitu terhadapmu, kau sendiri belum tentu akan berhasil menyerangku membarengi kata-katanya itu, siau pek menyerang pula dengan sisa semua biji teratai besinya itu. Tio Giyok Yau menungak menekuk tubuhnya ke belakang, membiarkan lewat ketiga senjata gelap itu. Siau pek kecewa melihat semua serangannya gagal. Tapi dengan begini dia menjadi insaf betapa pentingnya senjata rahasia, hingga ia memikir, perlu ia mempelajarinya apabila telah datang kesempatannya. Giyok Yau berdiri pula dengan tegak. Dia tertawa. Berhati-hatilah kau. Sekarang gilianku, siau pek menanti, bersiap sedia. Silahkan, nona katanya. Kedua matusi nona memain, dia mengawasi, otaknya bekerja. Tentang kepandaianku menggunakan senjata rahasia, tak berani aku menyebutnya menjagoi dunia rimba persilatan, katanya sebelum mulai menyerang, akan tetapi mereka yang dapat menandingi aku, jumlahnya tidak banyak. Maka itu andai kata kau kena terhajar, dan menjadi kalah karenanya, itulah tidak aneh. Dia banyak bicara, dia mau mengacaukan pemusatan pikiranku, kata siau pek di dalam hati. Lalu ia berkata, tidak apa nona, kau mulailah awas berseru nona itu seraya dia mengayun tangannya. Maka dua sinar berkilauan meluncur pesat ke arah si anak muda. Inilah serangan tidak aneh, pikir siau pek yang melihat tegas melesatnya Gin Lian Cie. Ia mengegos tubuhnya ke samping. Serangan pertama ini dinamakan dua dewa membuka jalan, inilah yang paling mudah dikelit, berkata si nona. Yang akan menyusuli alatip pululus ujian, inilah rada sulit, hati-hatilah, berbareng dengan peringatan itu, tiga biji senjata rahasia menyambar siau pek. Ketiga Gin Lian Cie itu bersikap mengurung, sukar buat mengegos tubuh, terpaksa si anak muda berkelit dengan berlompat nyamping. Tapi, baru saja ia berhenti berkelit, lain senjata sudah datang pula, suara anginnya terdengar nyata. Ia kaget lekas-lekas ia menggeser tubuh ke kiri. Akan tetapi, baru ia mengegos, lain serangan tiba pula. Hebatnya serangan paling susul itu, repot si anak muda mengelitnya. Segera terdengar tawa si nona, nyaring dan riang, disusul dengan kata-katanya, inilah tiga biji yang terakhir, yang paling sukar dihindari jikalau kau berhasil meloloskan diri dari serangan ini. Kita jadi seri, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah mudah-mudahan saja kata siau pek di dalam hati. Ia tidak menjawab nona itu. Tio Giyok Yau menggerakkan tangannya dengan perlahan. Rupanya sengaja ia memperlihatkan serangannya itu. Siau pek melihat ia tertawa di dalam hati. Ia percaya mudah akan ia membebaskan diri. Tapi justru ia berpikir begitu, terjadilah hal di luar dogaannya saling susul meluncurlah ketiga ginlian ciet, tetapi yang terbelakang demikian pesat hingga dia menyusul yang di depannya, melanggarnya mental. Masih ga meluncur terus, untuk membentur yang terdepan. Kali ini, ketiga biji teratai besi itu meluncur berbareng sama pesatnya terbagi dalam tiga jurusan menyaksikan itu, hati siau pek terperanjat. Nyatalah terkaannya meleset jauh, ia pun menjadi repot. Lekas ia berkelit ke kanan, tetapi tidak urung sebiji teratai mengenai bahawanya nona Tio bertindak maju dengan tindakan perlahan, wajahnya tersungging senyuman, dengan manis ia berkata, mencoba ilmu silat bertangan kosong, kita tidak kalah dan tidak menang, mengadu pedang aku kalah satu tingkat, tetapi dalam halnya senjata rahasia, kaulah yang kalah. Maka itu di akhirnya, kita membagi rata, kita seri siau pek merasai bahawanya sedikit nyeri, tetapi ia tidak menghiraukan, ia hanya mengkhawatirkan orang nanti ketahui tentang dirinya. Tiga belas tahun ia hidup terlunta-lunta, setiap tahun tambah pengalaman dan pengetahuannya. Sekarang ia memunculkan diri buat sementara, tak ingin ia dikenal umum. Inilah untuk mencegah musuhnya meluruk mengepungnya jikalau itu sampai terjadi, sulit bagi dia untuk menyelidiki siapa musuh yang sebenarnya. Karena itu, bagaimana ia harus bersikap terhadap nona ini? Apakah ia mesti membinasakannya, guna menyumbat mulutnya? Selagi si nona mendatangi, anak muda ini mengawasi tajam. Nona, Sapani, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kau tetapi aku mengharapkah suka menjawab dengan sejujurnya. Si nona bertindak dengan sikap sungguh-sungguh, ditanya begitu rupa, dia heran dan tercengang. Dia balik menatap. Apakah itu tanyanya? Apakah nona ketahui si dan namaku nona itu menggeleng kepala? Aku tidak tahu, sebenarnya siapakah kasih anak muda bernapas lega. Syukur, katanya. Nona, silahkan giyok yao heran pikirnya, orang ini aneh. Kadang-kadang sikapnya tegang, kadang-kadang biasa, mesti ada sebab-musabapnya. Hektometer mungkinkah dia hendak menggertak aku? Kalau begitu, aku pun menggertaknya, sejak masih kecil nona ini biasa dimanjukanlah sesudah besar, dia bisa membawa ke hendak. Hal, 38-39 tidak ada, berjalan di depan, si yaopak mendahului masuk ke dalam kubil itu itulah rumah suci dengan hanya dua kamarnya. Mereka menuju ke depan meja pujaan, untuk duduk di situ. Oh Iye Eng teliti, begitu masuk ia segera keluar lagi, untuk melihat sekitarnya, terutama untuk mengawasi ke arah dari mana tadi mereka datang. Ia kuaiter nanti ada orang yang menyusulnya. Baru setelah itu, ia kembali ke dalam. Agaknya kot-agak yang kacau sekali, katanya perlahan. Kiu Heng Chia Kiam bergerak seperti apa yang dikatakan naga sakti yang terlihat kepalanya tapi tidak ekornya. Dia pula bersikap sangat keras, dia menemui siapa, dia membunuh siapa. Terang itulah akibatnya saling balas-membalas. Mungkin dia memusuhi seluruh rimba persilatan kau benar, Jieko, berkata Kha Okong. Mungkin dialah seorang yang baru keluar dari rumah perguruan, yang hendak membuat nama. Dengan Kiu I Heng Chia Kiam dia mengagetkan dan menggemparkan dunia Kang Ou, kalau dia hanya hendak mengangkat nama kenapa dia mengambil jalan yang begitu kata Oe Ye Eng. Dengan kera ini, dia mendatangkan banyak musuh, siapa berbangkit, ia berjalan mondar-mandir. Seorang diri ia menggumam, mungkinkah di dalam dunia ini masih ada satu orang lain yang pengalamannya pahit getir sama dengan pengalamanku, ialah dia bertanggung jawab untuk hutang darah yang lumurkan seluruh tubuh di dalam kegelapan dan kesunyian seng malam itu, tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda yang sedang mendatangi. Ada orang kata si anak muda. Oe Ye Eng ketap sekali, dia berlompat bangun lari keluar pintu. Dia menerka-nerka, apa Tio Giok Yau yang datang. Di arah selatan mulai tampak sesosok tubuh hitam gelap pesat datangnya. Nampak orang lagi menuju ke kubil itu. Bertepatan dengan itu, datang pulalah suara derap kuda dari arah timur dan utara. Menerka dari suaranya, sedikitnya mereka itu lima orang penunggang kuda. Lekas-lekas Oe Ye Eng kembali ke dalam untuk memberitahukan si Opek dan Kha Okong. Bisa jadi, itulah si budak perempuan si Tio yang penasaran karena dikalahkan oleh Toako, kata Kha Okong. Jika tidak mau melayani dia, mari kita sembunyi takkan keburu kata Oe Ye Eng. Benar orang itu telah ada di muka kuil. Kita sembunyi di kolong meja, berkata si Opek. Bertiga mereka menghampiri meja, akan mendekam di kolongnya. Baru mereka bersembunyi, dua orang telah masuk ke pendopong. Mereka berbaju hitam dan jalannya berendeng. Capit Long, apakah kau telah periksa sekitar sini? Tanya orang sebelah kiri. Sudah telah satu hari aku menggunakan waktu. Menjawablah orang yang ditanya itu, yang mengaku adik itu. Kuil ini terpencil di tempat belukar, 4-5 mil di sekitarnya tak ada rumah orang. Bagus mari kita bersihkan dahulu kuil ini tidak usah kau capai-capai diri. Kiyoko, telah aku bersihkan, kata cap itu long anggota yang ke-11. Sedangkan kawannya itu, yang ia panggil Kiyoko, adalah kakaknya yang ke-9. Lalu dia menyalakan api, untuk menyulut lilin di atas meja, sehingga seluruh pendopong menjadi terang. Di atas meja itu terdapat 4 buah lilin sebesar lengan tadi. Si Opek bertiga tidak memperhatikannya. Bertiga mereka mendekam terus, syukur meja itu besar, cukup tempat itu luang buat mereka bersembunyi. Sepak terjang kita menarik perhatiannya kau merimba persilatan, berkata capi long tertawa. Telah ada gerakannya ke-4 bun, 3 we dan 2 pang, demikian juga 9 P besar, dan mereka kabarnya sudah mengiring orang-orang mereka datang kemari. Ya, hal kabarnya sudah ada, tinggal kenyataannya nanti, kata si Kiyoko. Malam ini Kiamcu memanggil kita berkumpul di sini, mungkin ada urusan besar dan penting, belum sirap suara orang ini, dua orang lain tampak memasuki kuil. Berpakaian sama hitam serupa, di punggung mereka tergendol pedang dan di pinggang kirinya tergantung sebuah kantung rumput yang besar, entah apa isinya. Sukonger Goko memanggil capi long setelah dia menoleh. Suko ialah kakak ke-4 dan ngoko kakak ke-5. Kedua orang berbaju hitam tertawa. Yang satunya berkata, selama hari-hari yang belakangan ini saudara capi long senantiasa mendampingi Kiamcu, tahukah kau apa maksudnya kali ini Kiamcu memanggil kita berkumpul? Apakah ada suatu urusan besar? Kapi long tertawa. Bukankah saudara-saudara sudah ketahui tabiat Kiamcu dia membaliki? Kendati ada urusan bagaimana besar juga, tidak nanti Kiamcu memberitahukan kepadaku, ketika itu terdengar pula derap kuda, lalu muncullah 4 orang lainnya. Mereka itu pun berdandan serba hitam. Siawpe berpikir, mereka semua berseragam serupa, gerak-gerik mereka berahasia. Mereka pula agaknya berkepandaian tinggi. Entah apa maksud mereka berkumpul di sini. Siapakah itu yang dipanggil Kiamcu? Tentulah Kiamcu tua N. Pedang dimaksudkan ketua mereka, selagi si anak muda berpikir, lagi-lagi terdengar derap kuda. Seorang muda, yang juga berbaju hitam, masuk secara terburu-buru terus ia berkata dengan suara dalam, saudara-saudara, mari menyambut Kiamcu telah tiba Siawpe mengawasi pemuda itu. Ia melihat jumlah mereka sekarang menjadi 9 orang. Mereka itu segera mengatur diri, berbaris rapi dalam satu barisan, tangan mereka diangkat tinggi ke atas kepala mereka, semua bersikap tegak dan hormat. Segera terdengar suara mereka, kami menyambut Kiamcu yang maha agung Siawpe memandang ke arah pintu, maka ia segera melihat orang yang dipanggil Kiamcu itu, yang telah lantas muncul. Dialah seorang nona dengan pakaian serbah hitam dan pinggangnya terlibatkan sehelai angkin, atau ikat pinggang warna merah. Dia bertindak dengan perlahan wajahnya tidak terlihat tegas, karena mukanya tertutup sebuah topeng yang aneh berentuknya. Nona berbaju hitam itu diiring dua orang budak perempuan yang masing-masing usianya 7 atau 18 tahun, semua mengenakan pakaian warna hijau dengan pedang-pedang tergemblok di pinggang mereka. Mereka semua cantik manis. Sinona berbaju hitam mengulapkan tangannya, yang terselubungkan sarung tangan warna hitam juga. Katanya, tak usah banyak adat peradatan suaranya halus dan merdu. Barisan penyambut itu menyahut, segera mereka menurunkan tangan mereka, terus mereka memecah diri dalam dua barisan campak mereka hormat dan jari. Sinona berbaju hitam itu, yang disebut Kiamcu, bertindak menghampiri meja. Di situ ia memutar tubuhnya, memandang kesembilan orangnya. Segera siaupak mendengar pula suara yang merdu, Toa Long, Jialong dan Sam Long masih belum tiba, mungkin mereka menghadapi sesuatu rintangan. Nona itu mengawasi juga si pemuda berbaju hitam. Dia menambahkan, Cajialong, apakah kau telah memberi kabar kepada mereka itu sudah sahut si pemuda berseragam hitam itu? Mereka itu tak menepati waktu, tak usah kita menantikannya, berkata si Kiamcu, kali ini suaranya dingin. Sembilan orang itu lalu merangkapkan tangan mereka, tanda menghunjukkan hormat pula. Lalu satu di antaranya, yang pertama di barisan kiri, berkata, Sulong melapor di dalam waktu lima hari murid sudah menggunakan tiga batang Q. Heng Chie Kiam membinasakan tiga orang rimba persilatan dengan murid, Sulong membahasakan dirinya sendiri. Sulong ialah anggota yang keempat. Dialah yang dipanggil si Suko tadi. Tahukah kau tentang diri mereka itu? Tanya Hek Ie Kiamcu, si Kiamcu berbaju hitam itu. Yang satu yaitu murid Siaulim Siae bukan pendeta, dan yang dua ialah orang-orang dari Hok Siupo. Apakah mereka mati seketika di tempat? Kecuali murid Siaulim Siae itu, yang dua mati di tempat. Bagus berkata si Kiamcu Seraya mengulapkan tangannya. G. Ingkun, catat jasa S. Sulong nona baju hijau yang di kiri budak pengiring itu mengiyahuti, terus dia mengeluarkan sejilid buku hitam, untuk menggores satu kali, mencatat jasa Sulong itu. Ngeoleng melapor terdengar satu suara lain. Di dalam waktu lima hari murid telah menggunakan sebatang Q. Heng Chie Kiam membinasakan tongcu dari Chit Senghwe, kau tak berjasa dan tak bersalah, kata si Kiamcu. Menyusul itu datang laporan Liong Long, Chit Long dan Pat Long, anggota-anggota ke-6, ke-7 dan ke-8 mereka juga tidak berjasa tidak berdosa. Lalu datang giliran laporan Kiu Long, anggota ke-9 di dalam waktu lima hari dia telah membinasakan tujuh orang liahai kaum rimba persilatan, maka dia berjasa dan memperoleh tiga goresan Capit Long dan Capji Long, yang bertugas menyampaikan pengumuman rapat itu tidak berjasa dan juga tidak bersalah. Kini tinggal seorang anggota lagi. Dialah si Plong, anggota yang ke-10. Dia berdiri diam dengan kepala tunduk, tak bergerak. Eh si Plong, kenapa kau berdiam saja tegur si Kiamcu, perlahan anggota yang ditegur itu memberi hormat. Selama lima hari, murid tak berhasil membinasakan seorang juga, maka itu murid tidak dapat memberi laporan, sahutnya, suaranya dalam. Kalau begitu tahukah kau telah melakukan pelanggaran apa murid tahu. Terserah Kiamcu menegurnya kau harus dikutungi sebuah jari tanganmu, kata si Kiamcu. Tapi inilah kesalahanmu yang pertama kali, kau dapat diberi ampun, hanya lain kali kau mesti berbuat jasa untuk menebusnya. Terima kasih, Kiamcu. Murid sangat bersyukur sekali tepat waktu itu dari luar terdengar tindakan kaki berat tetapi cepat. Kedua budak berbaju hijau itu getap sekali. Hampir berbareng mereka itu mengibaskan tangan kiri mereka, memadamkan api lilin kemudian tangan kanan mereka menghunus pedangnya masing-masing. Kesembilan pria berseragam hitam pula segera berpencar, melakukan persiapan pertarungan di dalam gelap itu, si Yaupek memasang metu dan telinga. Ia tahu, si Kiamcu tak bergerak. Di lain pihak dari luar segera tampak berkelebat sesosok bayangan hitam. Pat Long dan Kiu Long bersembunyi di belakang pintu, merekalah yang paling terdahulu menyambut dengan serangan mereka, dengan tikaman pedang mereka berkilauan orang yang menerobos masuk itu liahai. Dia melihat cahaya dan dengar siuran anginnya pedang, dengan cepat dia menangkis, hingga ketiga batang pedang beradu satu dengan lain dan menerbitkan suara nyaring. Tahan terdengar seruan si Kiamcu. Orang sendiri ketika itu, yang lain-lain pun segera mendapat tahu bahwa orang itu adalah kawan sendiri, maka semua segera menyimpan senjatanya masing-masing. Sako menyapa Kepet Long. Benar aku apakah Kiamcu telah datang? Jawab orang itu seraya balik bertanya. Punco di sini si Kiamcu mendahului menjawab. Dia membahasakan dirinya Punco. Orang yang baru datang itu menyimpan pedangnya. Sam Long melapor, katanya. Kenapa kau tidak menepati panggilan berapat si Kiamcu memotong? Murid berangkat tepat untuk berapat akan tetapi di tengah jalan murid mendengar berita yang penting, sahut anggota itu, karena itu murid datang terlambat. Mohon dimaafkan, apakah berita penting itu si Kiamcu menegasi? Sebenarnya murid mengintai beberapa jago rimba persilatan, niat murid untuk turun tangan pada waktunya, tetapi justru dari mulut mereka itu murid mendengar berita bahwa ketua siau limba sudah datang ke lemba secara diam-diam, lemgak ialah gunung hengsan di olam. Agaknya hati si Kiamcu tergerak, hingga terdengar dia berseru tertahan. Oh, lalu dia bertanya, masih ada siapakah lagi berbareng juga ketua-ketua dari Butong Pei, Godbiye Pei dan Hong Tong Pei telah berangkat ke lemba melakukan pertemuan dengan ketua siau limba itu, hanya entah untuk urusan apa, Kiamcu itu tertawa hambar. Katanya saja mereka ketua-ketua partai-partai besar yang lurus tetapi perbuatan mereka sebenarnya tak dapat dilihat di terang matahari katanya. Manakah Toa Long dan Jielong kedua saudara itu dengan menyamar sudah berangkat ke lemgak, menjawab Sam Long. Murid sengaja pulang untuk memberi laporan sekalian minta petunjuk, Hekye Kiamcu berdiam sejenak. Bagus katanya kemudian jikalau kita bisa membinasakan satu saja di antara ketua-ketua keempat partai besar itu, perbuatan kita pasti menggemparkan dunia Kang Ou dengan begitu, hasil kita jauh lebih menang daripada kita membunuh sepuluh atau seratus murid mereka sekarang segera kamu menyalin pakaian dan merangkat ke lemgak buat sementara di sepanjang jalan. Jangan kamu menggunakan Kyuheng Chie Kiam, supaya kita jangan seperti mengeperak rumput membuat ular kaget dan kabur, agar mereka itu tidak curiga. Anggota-anggota yang berbaris dikir dan kanan itu serempak menjawab, serempak juga mereka memberi hormat. Terus mereka lari keluar, maka sesaat kemudian terdengarlah suara derap kuda mereka. Dalam sekejap pendopo kuil kembali pada ketenangannya. Di situ tinggal Hek Ie Kiam Chu bersama dua orang budaknya. Sejenak kemudian terdengar pula suara halus dari Kiam Chu itu, Ging Chun, coba kau pergi keluar lihat mereka sudah pergi atau belum suara itu beda jauh sekali dengan suaranya yang tawar tapi keren tadi. Budak yang di kiri menyahut, terus dia lari keluar. Dia kembali beberapa saat kemudian dan melaporkan bahwa semua Kiam Chu, ialah orang-orang berseragam hitam itu, sudah tak nampak sekalipun bayangannya. Kiam Chu itu menghela nafas. Bagus katanya, kembali perlahan. Mari kita berangkat budak hendak melapor, berkata Ging Kun, Toa Kong dan Kiulong sudah berjasa besar, lagi hanya satu jasa lainnya, maka mereka akan sudah memenuhi syarat Nona yang menjanjikan hadiah kepada mereka itu. Kata-kata Nona menjadi peraturan dan kedua belas Kiam Chu pun telah mendengarnya, maka itu apabila telah tiba saatnya hadiah belum diberikan, budak khawatir mereka kecewa dan mungkin sulit untuk memuat mereka mentaati perintah, si Yopek mendengar kata-kata itu. Ia heran. Apakah ada soal lainnya? Kenapa budak ini memperingatkan ketuanya itu secara demikian rupa? Aturan keras kalau hadiah telah dijanjikan, sudah selayaknya hadiah itu diberikan. Pelanggaran Toh menerima hukuman. Apakah cuma Toa Long dan Kiulong berdua yang telah berbuat sembilan jasa terdengar? Si ketua menanya budaknya. Benar mereka berdua, Sahut Ging Chun, di belakang mereka Jielong dan Samelong lagi menyusul dengan pesat. Mereka ini masing-masing sudah membuat delapan jasa, Kiam Chu itu menghela nafas perlahan harap saja di dalam perjalanan kehengsan ini. Dua Toa Long dan Kiulong menemui ajalnya di tangannya ketua empat partai itu, katanya, Mas Gul. Dengan demikian maka akan bebaslah aku dari kesulitan Toa Long dan Kiulong Liyahai Jielong dan Samelong hanya setingkat di bawah mereka itu, berkata Ging Chun, kalau keempat mereka mengalami sesuatu, sukar kita mencari ganti untuk mereka. Pandangan budak beda daripada pandangan kakak Ging Kun, berkata budak di sebelah kanan baru sekarang dia membuka mulutnya. Budak mau bicara mengenai si Long. Dia pendiam sekali, kenyataannya dia ketinggalan oleh lain-lain Kiam Su. Tapi menurut penglihatanku, dia mempunyai ilmu silat yang mahir sekali. Sekarang ini dia cuma terhalang pelbagai aturan di antara dua belas Kiam Su, dialah yang terlihai, Sip Long itu, berkata Ging Chun, semenjak dia turut Nona, belum pernah membuat jasa apa juga, bahkan sebaliknya, pernah dua kali membuat pelanggaran coba Nona tidak berbelas kesehan, yang telah memberikan keampunan kepadanya, mungkin dia telah kehilangan beberapa buah jeriji tangannya. Jika dia benar mempunyai kepandayan tinggi, apakah dia tidak menyayangi jari tangannya itu Nona yang di kanan itu tertawa. Kata-kata kakak beralasan juga, katanya, cuma pandangan kakak dapat ditunjukkan melulu kepada orang yang kebanyakan, tidak untuk menilai Sip Long. Sip Long tidak dapat dilihat semudah yang lain-lainnya, Gim Chiu Sikiam Chiu menyelah. Kita bertiga namanya saja majikan dan budak-budak, sebenarnya kita melebihkan saudara kandung sendiri. Sekarang aku hendak bertanya kepada kau, kau bilang Sip Long pendiam dan lihai, apakah itu cuma perasaan saja atau karena kenyataan, ada buktinya tanpa bukti tidak nanti budak sembarangan bicara, sahut budak yang dipanggil Gim Chiu itu. Kalau benar katamu itu, bicaralah si ketua menganjurkan, mari kita lihat dan pahamkan bersama. Dua hari yang lalu budak menerima perintah pergi ke Hok Siupo untuk melihat gerak gerik di sana, berkata Gim Chiu. Budak pergi ke sana bersama Sip Long. Nona toh ingat ini ya aku menyuruh kau pergi dengan menyamar, supaya kau dapat menyelunduk masuk dan bercampur dengan orang-orang Hok Siupo, di sana budak berhasil mencuri seperangkat pakaian bujang, maka budak lalu menyamar, Gim Chiu bercerita lebih jauh. Dengan begitu budak menjadi bebas untuk masuk ke ruang dalam. Budak mau membuat penyelidikan sambil memikirkan daya mengacau, untuk mengalutkan mereka, Kiam Chiu memotong, adakah ini hubungannya dengan Sip Long ya? Sip Long pun berhasil mencuri seperangkat pakaian pegawai Hok Siupo, maka bersama-sama kami menyelunduk masuk. Sip Long memesan budak katanya, apabila kita kepergok dan kena terkurung, budak harus lari menyingkir ke arah barat laut, itu toh tidak luar biasa Gim Chiu menyelah. Sabar kakak aku belum bicara habis, berkata Gim Chiu. Nona telah mengajari ilmu menyamar menyalin kulit muka, ilmu itu sungguh yang nomor satu di dalam dunia rimba persilatan di jaman kita ini, akan tetapi di Hok Siupo, penyamaran saja belum cukup walaupun aku sangat berhati-hati. Kedua karena Hok Siupo licin luar biasa, mereka sangat teliti. Nyatanya di sana budak-budak dan pegawai, semua ada tanda rahasianya. Begitu budak masuk ke ruang dalam, segera budak kena dipergoki seorang perempuan, seorang dengan kepandaian sebagai kau, adikku, bukankah sangat mudah untuk merobohkan seorang wanita? Tanya Ging Chiu kenapa kau tidak segera membunuhnya kakak jikalau kau tidak memandang musuh terlalu rendah, tentu kau telah menaksir aku terlalu tinggi, kata Gim Chiu. Setelah aku tahu rahasiaku telah terbuka, aku segera turun tangan menyerangnya. Aku mengharap dengan satu gebrak saja dia roboh, tapi di luar dugaanku, budak itu ternyata liahai. Tak berhasil aku menjatuhkannya. Aku telah menimpa dia dengan jarum beracun Cui Tok Hui Chiam, terus aku menerjang, tapi dia bisa menyelamatkan diri, dia bisa menangkis aku. Maka kita bergebrak sampai lima jurus tanpa aku berhasil merebut kemenangan. Rupanya budak itu tidak ungkulan dapat menjatuhkan dia berlaku cerdik, lalu dia berteriak-teriak, hingga seisi rumah menjadi terkejut, dan segera belasan orang menyerbu ke dalam. Mereka semua bersenjata tetapi nampaknya mereka ingin menangkap aku hidup-hidup. Apakah Sip Long datang menolongmu Kiam Chiu bertanya. Benar aku terancam bahaya itu, tiba-tiba Sip Long muncul. Entah dia bergerak kera bagaimana, di dalam sekejap separuh pengurungku telah roboh. Maka dengan mudah dia dapat mengajakku menerobos kepungan dan kabur, begitu Kiam Chiu heran Sip Long sudah menyamar tapi budak mengenalinya, apakah kemudian kau pernah menanyakan hal itu kepadanya? Tanya Geng Kun ya, akan tetap tidak menyangkal, aneh kata Kiam Chiu. Kalau benar dia Sip Long, kenapa dia tak mengakui walaupun dia menyangkal budak percaya betul itulah dia. Begitulah, dua kali budak pernah menegaskan kepadanya. Yang pertama kali, dia tetap menyangkal. Yang kedua kali dia tidak menjawab akan tetapi dia tertawa jikalau begitu, dia mencurigai kata Kiam Chiu itu sungguh-sungguh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!